Audio Jungle Stryker baru Manchester City, Erling Haaland, mampu menunjukkan kualitasnya ketika bermain di Liga Inggris. Yang sempat diragukan karena belum pernah bermain di kerasnya sepak bola negeri Elizabeth. Haaland menjadi salah satu transfer tersukses Manchester City. Dengan usia yang masih belia dan masih 22 tahun, Haaland bisa saja mengukir rekor-rekor baru jika dirinya terus konsisten. Hingga kualitas dari Erling Haaland mendapatkan pujian dari legenda hidup Manchester United yakni Patrice Evra. Patrice Evra dengan tanpa ragu memuji penampilan Erling Haaland yang berseragam Manchester City yang dimana itu adalah rival satu kota dari Manchester United. Bahkan Patrice Evra sampai menyebutkan bahwa Haaland adalah kombinasi dari Cristiano Ronaldo dan Zlatan Ibrahimovic. Uncle Pat mengaku kagum dengan naluri tajam boomer asal Norwegia ketika bermain. Saya sangat penghormati Erling Haaland. Saya suka mentalitasnya. Dia rendah hati, dia ingin mencapai banyak hal, dia tidak banyak bicara, dan dia layaknya pembunuh. Kata Patrice Evra dikutip dari Sportskeda. Evra pun mengatakan sulit baginya untuk membandingkan kemampuan yang dimiliki Haaland dengan pemain lain. Namun dirinya merasa bahwa Haaland memiliki campuran kekuatan dari Ibrahimovic dan Ronaldo. Saya tidak akan membandingkannya dengan pemain lain. Tapi dia memiliki perpaduan antara Zlatan Ibrahimovic dan Cristiano Ronaldo. Dia memiliki segalanya. Hingga saat ini Manchester City sedang berusaha mengejar Arsenal yang nyaman di puncak kelasmen sementara Premier League. Serta The Citizen juga masih berusaha mendapatkan trofi pertama Liga Champions. Patrice Evra juga merasa anak asu dari Pep Guardiola memiliki kesempatan yang bagus untuk menjadi jawara Champions League dengan kehadiran Erling Haaland dalam squad The Citizen. Evra sendiri juga mengaku bahwa dengan Erling Haaland, dan Manchester City memiliki peluang besar untuk meraih trofi Liga Champions. Pep Guardiola dan Manchester City mungkin sampai saat ini masih kesulitan meraih gelar Liga Champions. Pep Guardiola masih kesulitan untuk mencapainya setelah terakhir diraih dengan Barcelona pada musim 2010-2011. Mungkin dengan kedatangan Erling Haaland ke dalam squad-nya akan membantu Pep Guardiola menghilangkan rasa penasarannya hingga lebih dari satu dekade lamanya. Serta bisa saja membuat Manchester City mengukir sejarah dengan mendapatkan trofi Champions League pertamanya sejak berkirinya klub. Jangan lupa like, share, subscribe, dan 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 subscribe.. Terima kasih.